PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Karena bomnya yang meledak di sungai Membuat kisir-kejut bukan main Dan nampak masih mengira bahwa Lloyd adalah Melubrans Terlihat Lloyd yang memasukkan Dogi tadi ke dalam tempat sampah supaya berhenti menyerangnya Kiss yang masih terkejut pun Memuji sosok Lloyd yang masih dikira Melubrans Namun, dirinya baru Tersadar akan sesuatu Di balik kabut yang cukup tebal Nampaklah siluet milik Lloyd dengan mata yang bercahaya Dari balik kegelapan Kiss pun nampak kesal sekaligus kebingungan Mengapa justru orang lain yang ada di sana Karena sudah merasa akan kalah Kiss pun kesal dan langsung tajap gas begitu saja Lloyd merasa sudah mencatat plat nomernya Dan bagi Lloyd Rencana mereka sudah tamat Di lain sisi Yoru menampak kebingungan karena tidak dapat menemukan Anya dimanapun Ditinggal rasa khawatir dan berpikirnya Tak lama berselang Yoru melihat sebuah mobil dan langsung mengetahui bahwa orang di dalamnya Adalah orang yang mengusik putrinya di episode sebelumnya Yoru pun langsung turun dari atas dan menghadang sang teroris Di saat tengah membanting setirnya Terlihatlah Setelah mobil kiss mencium lapu jalan Yoru kemudian nampak melaporkan kejadian tersebut pada para polisi Yoru nampak menyudahi laporannya itu Dan langsung mencari Anya kembali Singkat cerita Entah karena takdir ikatan atau hoki Namun Semua anggota fortune nampak berkumpul di satu tempat Lloyd menanyakan mereka yang ada di sana Dan bukannya di bursa adopsi hewan peleraan Anya pun beralasan dirinya cemas dengan sang ayah Karena takut buknya akan nyangkut Dan Yoru yang beralasan dirinya yang mencemaskan Anya Maka dari itu dirinya mengikutinya Lloyd juga menanyakan dogi besar yang ditunggangi Anya Setelah bercerita apa yang terjadi Lloyd tak menduga anak dan istrinya juga terlibat Lloyd kemudian meminta maaf karena terlalu lama di toilet Namun Yoru justru menduga itu karena sarapan buatannya Dan sotong meminta maaf pada Lloyd Setelahnya Anya terkena omelan dari papa Lloyd Karena keluyuran sendirian Mendengar yang membuat Anya menangis Sembari meminta maaf Meski keras Namun Lloyd tetap menanyakan kondisi Anya karena khawatir Mendengar putri yang mengatakan demikian Lloyd pun tersadar bahwa si dogi Juga kelinci percobaan di eksperimen Project Apple Dan jika benar Maka si dogi tak akan dibiarkan bebas begitu saja Setelahnya Lloyd kemudian nampak mengelus kepala si dogi dan berterima kasih padanya Mendengar rasa terima kasih dari Lloyd Membuat wajah si dogi memerah karena bahagia Tak lama berselang Rupanya Sylvia dan salah satu anak buahnya Tengah menyamar menjadi badan keamanan negara Singkat waktu Setelah diceritakan semuanya Dan menetapkan si dogi sebagai salah satu alat teroris sebelumnya Namun Anya terlihat memandangi si dogi Dan mengingat masa depan yang dilihat oleh si dogi tadi Tak lama berselang Lloyd terkejut pun Menanyakan tentang Anya Yang ingin anjing kecil Namun Anya bersikeras ingin dogi besar itu Karena terus dilarang Anya nampak tengah mengumpulkan cakranya Dan yang terjadi Mendengar penyataan langsung Anya Membuat Lloyd dan Sylvia menjadi terkejut bukan main Anya pun nampak menangis sejati-jadinya Dan Sylvia yang melihatnya pun menyetujui permintaan Anya Mereka pun nampak terkejut Dan Sylvia hanya berpendapat Jika hanya kehilangan satu ekor dogi Tak akan menjadi sebuah masalah Singkat waktu Sylvia menyerahkan pengawasan si dogi Di bawah perlindungan Lloyd Anya kemudian bertanya Mengenai dogi lainnya Di dia pun menanyakan para dogi Yang tak akan dijahati oleh para polisi Lloyd dan Sylvia pun terdiam sesaat Namun Setelah ditenangkan oleh Sylvia Perihal para dogi lainnya Sylvia yang memahami para dogi yang telah menjalani hidup yang berat Meminta Anya merawat dan menjaga baik-baik si dogi besar Sylvia yang meminta Anya untuk berjanji Anya pun mengangguk yang berarti dirinya paham Sylvia kemudian memuji Anya sebagai anak yang baik Lloyd yang mendengarnya pun nampak memasang wajah masamnya Sembari berpendapat Anya itu sangatlah menyusahkan Sylvia pun paham dengan perasaan Lloyd Karena Sylvia pernah memiliki putri yang seusia dengannya Terlihatlah Anya dan si dogi Yang nampak benar-benar sangat bahagia Dan Sylvia memahami rasa bahagia yang dirasakan oleh keduanya Sebelum dipegang oleh Anya Mereka hendak memeriksa kesehatan si dogi Dan akan diantarkan besok jika ada masalah Setelah kepergian keluar ke Forger Sylvia hanya bisa memandanginya sembari tersenyum Di tengah perjalanan Yorun nampak sangat bahagia dalam hati Karena dirinya baru saja mengalahkan orang jahat Dan menjaga kedamaian negeri secara diam-diam Anya juga nampak sangat senang karena berkat dirinya Lloyd bisa mencegah terjadi ledakan bom Dan Lloyd yang berjalan sepoyongan saking kelelahannya Singkat waktu Anya nampak menunggu dengan wajah gobloknya Tak lama berselang Si dogi pun nampak diantarkan oleh seseorang Si dogi nampak masih merabah sana-sini Dan mengendus kesana kemari Dan Di tengah keluar ke Forger yang bersendakurut tentang nama si dogi Si dogi nampak mengingat kodenemnya dulu Dan mengingat masa lalu pahit yang telah ia alami selama hidupnya Dijadikan pelinci percobaan untuk obat Bahkan makan yang tak bisa disebut sebagai makanan Ditinggal eksperimen Sang ilmu nampak tak peduli dengan para dogi Yang bisa saja mati Dan Si dogi yang hanya terdiam pun ditanyai oleh Yoru Mereka pun nampak sangat menerima si dogi Sebagai salah satu anggota keluarga Forger Mendengar pernyataanannya Membuat si dogi melangkah maju menandakan disanalah kehidupan barunya akan dimulai Keesokan paginya Ania nampak terkejut karena dirinya yang tidak mendapatkan bintang Stella Meski sudah membasmi orang jahat Lloyd pun membenarkannya Karena itu semua demi menjaga hubungan baik timur dan barat Maka dari itu Insiden kemarin harus sangat dirahasiakan Dan Ania juga dilarang membicarakannya di sekolah Setelah diberi ancaman oleh sang ayah Ania nampak menemui si dogi dan melontarkan curhatan singkat padanya Ania kemudian berpikir singkat dan memutuskan menggunakan taktik sebelumnya Demi mensukseskan demi si sang ayah Dalam halunya Damian nampak mengajak Ania ke rumahnya dan hendak mengadu siapa anjing yang lebih besar Singkat cerita Setelah mencoba taktiknya pada Becky Yang mana Becky nampak penasaran dengan dogi Ania Namun ketika hendak diajak ke rumahnya Ania malah ngacir keluar dan menemui Damian di luar kelas Dan Setelah mengatakan hal tersebut dengan wajah super menyebalkannya Membuat ketiga bocil ini diam tak paham Dan hanya karena satu pertanyaan singkat dari Damian Sesaat setelahnya Ania yang terkejut bukan main Karena reaksi Damian tak sama dengan reaksi Becky Membuat Ania terduduk dan nampak sangat bersedih Emil nampak memuji kekejaman Damian dalam reaksi Ewan pun memuji dengan alasan serupa Damian yang melihat Ania pun mengalah dan menanyakan nama si dogi Mendengarnya membuat Emil, Ewan, dan Ania terkejut dibuatnya Setelah ditanya namanya Namun Karena belum memiliki nama Membuat ketiganya terdiam seribu bahasa Dan langsung pergi dari sana begitu saja Singkat waktu Di saat Ania bertanya tips dan trik menamai dogi pada Becky Karena penamaan Ania yang sangat buruk Membuat Becky menyerah dan memintanya bertanya pada Papa Lloyd atau Mama Yoru Baru saja pulang si dogi nampak menyambut Ania dengan sepenuh hati Lloyd pun menyarankan Ania Untuk mengajak si dogi jalan-jalan Yoru juga memberitahu bahwa ada taman dogi di dekat perpustakaan Setelah bersenandung Ania ingin memegang tali si dogi Namun Lloyd tidak memperbolehkannya karena Ania masih kecil Setelah dia beri seribu nasihat dan masukan Ania diminta memberikan si dogi sebuah nama yang sederhana dan mudah untuk disebut Karena mendengar kata huruf mati dan hidup Namun Otak Yoru yang memang isinya tentang Ansatsu Tak heran jika ini yang terlintas di bayangannya Tibalah mereka di taman bermain para dogi Ania melihatnya pun menjadi sangat bahagia karenanya Di tengah rasa bahagianya Ania Si dogi hanya terdiam memandangi Ania yang cosplay menjadi dogi Ania melihat si dogi Memintanya untuk ikutan bersemangat Karena jika tidak Taman dogi itu akan menjadi taman Ania Setelah melihat Oneisen yang tengah melatih doginya Membuat Ania mengajak doginya itu Untuk bermain lempar tangkap Namun Bukan dengan piringan Melainkan Si dogi pun nampak tak bereaksi Karena belum memiliki nama Tak lama berselang Terlihatlah Ania yang bertanya pada setiap orang di taman Tutor ngasih nama pada dogi Dan setelahnya Di tengah pemberian nama yang terlintas dalam benaknya Yoru nampak ikut bahagia karena putrinya itu Nampak sangat senang Namun tidak dengan Lloyd yang tengah memikirkan perkataannya sebelumnya Lloyd merasa tak berhak untuk berkata demikian Karena setelah misi selesai Keluarga Forger juga akan segera berakhir Dengan kata lain Hubungannya dengan Yoru dan Ania Juga akan selesai Lloyd merasa tersadar setelah insiden terori sebelumnya Bahwa perdama yang timur dan barat Tak lebih dari sebuah palsuan Lloyd merasa harus cepat mengakhiri perang dingin tersebut Lloyd pun mengajak Ania pulang Karena sudah waktunya Sesaat kemudian Ania nampak baru menyadari Sarang tangannya menghilang Pada akhirnya Lloyd dan Yoru nampak membantu putrinya itu Si dogi besar kemudian nampak mengendus Dan berhasil menemukan sarang tangan Ania Yang tengah digondol oleh seekor dogi lainnya Ania pun terkejut dan langsung menghampiri si dogi Untuk meminta kembali sarang tangannya Namun si dogi justru menerjang Ania Yang membuat Ania terkejut dan menangis Dan kemudian Si dogi tadi pun dibuat abarkutik ketika Ania didorong sedikit Namun si nenek lampir ini justru memarahi dogi milik Ania Si dogi pun mengantarkan sarang tangannya pada Ania Setelah Ania teringat dengan adegan yang ada di dalam anime Boneman Dan setelah dilihat baik-baik Si dogi juga memiliki sarang tangannya sama dengan Boneman Sembari sang ayah yang mendekat Ania nampak terpikirkan sesuatu Ania kemudian melaporkan pada Lloyd Bodirinya telah mendapatkan satu nama untuk si dogi Rupanya Ania menamai si dogi dengan sebutan Bon Lloyd pun memahami sumber namanya Dan memuji nama yang diberikan oleh putrinya itu Yoru menganggap si dogi sangat menyukai nama yang diberikan oleh Ania Ania kemudian memberikan misi pada Bon untuk menghabiskan makanan yang ia berikan Setelahnya Bon memberikan kode telepati dan dia terkenal langsung oleh Ania Ania nampak menunjukkan tempat pup dan buang air kecil milik anjingnya itu Dan karena jika Bon buang air sembarangan Maka mama Yoru akan memarahinya Tak lama berselang Ania yang mengira Bon kebelet buang air kecil Namun Selesaat setelahnya Ania nampak menonton anime dan Lloyd yang memintanya siap belajar setelah dirinya mandi Di tengah Yoru yang mencuci piring Dirinya melihat ke arah Ania Dan setelah Lloyd selesai mandi Yoru memintanya menghampirinya untuk melihat sesuatu Rupanya Ania nampak tertidur dengan Bon karena kelelahan bermain Yoru nampak sangat bahagia dengan Ania Yang nampak seperti bidadari baginya Dan berakhirlah aduk cita anime Spike X Family part 2 episode ketiga Gak ada kekurangan Dan justru mendapatkan wajah meme Ania yang baru Cukup banyak yang bisa dijadikan bahan para mimers di luar sana Namun Karena adegan actionnya kurang banyak Dan hanya menampilkan satu momen epik Yaitu ketika mama Yoru yang menendang mobil kiss Tapi ya karena memang gak perlu dipungkirin lagi Anime Spike X Family ini benar-benar cukup santai untuk ditonton So, gue akan memberikan rating 9,0 per 10 untuk episode kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Gakri Video Dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan Bye-bye Sini Sini Beam Sini Beam Sini Beam